Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Cerita kali ini berasal dari pria berusia 59 tahun, Jimmy Darmawan. Pada tahun 2020 lalu rumahnya kebanjiran, saat memindahkan barang tak sengaja kardus yang diangkat terlepas dan isinya menimpa kakinya. Kakinya luka dan bengkak. Beberapa bulan kemudian Jimmy merasa heran luka di kakinya tak kunjung sembuh. Bahkan kian hari, kian memburuk kulit kaki terkelupas dan bahkan membusuk. Karena lukanya semakin parah, ia memeriksakan diri ke rumah sakit. Dokter mengatakan, Luka di kaki yang tak kunjung sembuh dikarenakan Jimmy memiliki suatu penyakit yang tak terkendali. Akibat luka pada kakinya, Jimmy harus menanggung peneritaan. Ia tak dapat berjalan dan beraktifitas dengan normal. Penyakit apa yang membuat luka di kaki Jimmy Darmawan tak kunjung sembuh? Dan bagaimana kondisinya saat ini? Simak cerita lengkapnya berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami di sini. Senang sekali rasanya kami, saya Ronald dan juga Tantri. Bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai syuting hari ini, semuanya sudah melakukan tes swab antigen. Hasilnya semuanya sehat. Jadi kita juga bisa melaksanakan syuting hari ini dengan lancar. Tapi yang pasti kalau lihat kita pakai face shield, ini cuma berempat aja. Karena yang lain nih semuanya yang ada di ruangan ini, pakai masker double dan sudah dua kali divaksin. Iya nggak, Kang? Kang, eh ini loh lagi rekaman. Lihatin handphone terus dari tadi. Bukan, ini bukan nggak profesional. Justru saya mau lihatin foto sama kamu nih. Apaan? Itu lebih jarak dong. Astaga. Loh, Kang ini kakinya siapa? Loh ini kenapa? Tunggu dulu, ini kenapa? Ini penderita diabetes. Karena gulanya udah tinggi, luka yang ada di kakinya nggak bisa sembuh. Tapi kok bisa sampai kayak gitu? Nah itu dia. Hati-hati, Pak Mirsa. Jika diabetes tidak terkendali, amputasi menanti. Ngeri kan? Itu sampai tulangnya kelihatan kayak begitu, Kang. Makanya ini, kita nggak akan share gambarnya, Pak Mirsa. Tapi kami akan share pelajarannya saja. Ini yang punya kakinya siapa tau? Ada Pak Jimmy di sini. Hai Pak Jimmy, apa kabar? Baik. Semangat ya Pak Jimmy. Iya. Dan juga ada Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Hai Mbak Tantri, Kang Ronald. Jadi Pak Mirsa, mohon maaf sekali lagi. Mungkin membuat Anda penasaran, kami tidak berani menayangkan foto kakinya Pak Jimmy waktu itu ya Pak ya. Pokoknya bayangkan saja, ada luka di kaki, karena udah nggak bisa sembuh, terbuka sampai ke bagian dalam kakinya kelihatan. Betul. Saya nggak tahu itu, apakah itu serat otot, atau tulang, atau apa pokoknya. Ya, kita tidak berani ditayangkan lah ya. Yang penting kita belajar saja ilmunya Bapak. Hati-hati dengan diabetes loh. Amputasi loh. Beneran, bisa dipotong kaki Anda. Pak Jimmy, itu bisa kejadian, kemudian ada foto seperti yang ada di handphonenya Karl Ronald ini, itu gulanya udah seberapa tinggi Pak Jimmy? 250. 250? Iya. 250 tahun berapa Pak ini Pak? Foto ini Pak. Januari tahun 2020. Bapak sendiri tahu punya diabetes dari kapan Pak? Kan waktu banjir-banjir, kan rumah saya bocor juga. Terus saya beres-beresin kan barang-barang. Saya nggak tahu, dalam kardus ada lumpang tersebut, yang kardusnya itu udah penuh air, terus tiba-tiba kardusnya hancur, tiba-tiba kaki sebelah kanan saya. Oh, lukanya gara-gara itu. Dan tiba-tiba nggak bisa sembuh? Bengkak gitu. Terus hilang lagi, kempes, kebekak, terus saya ke pukul semas, terus pukul semas cuma kasih obat, mungkin buat ngelangin bengkaknya aja. Eh, beli bengkak lagi, terus saya ke dokter umum, pas dipereksa, saya dinyatakan gula darahnya tinggi. Itulah dia, diabetes jangan sampai kita baru tahu kita punya, setelah jadi komplikasinya. Nah, Bang Faidon, ini udah masuk komplikasi dong? Udah. Ini adalah contoh klasik, di mana orang tidak merasa dirinya sakit, tidak tahu, dan mungkin tidak mau tahu saat itu. Usia 58, nggak pernah periksa kesehatan, nah pada saat ada kejadian, ketimpa sama, apa tadi? Ulekan. Ulekan tadi. Kemudian luka, nah luka ini, tadi dengar ceritanya kan, banjir kan. Nah, lukanya terbuka, banjir berarti kan ada infeksi. Nah, ketika orang menderita diabetes, lukanya terbuka, ada infeksi. Udah deh, itu udah. Dijamin deh, pasti mengalami proses pembusukan. Ini pun Pak Jimmy, masih menurut saya, masih beruntung, Kang Ronald Batari. Kenapa? Karena ketahuan diabetes. Jadi kan kalau orang tahu, artinya ada peluang untuk melakukan tindakan perubahan, betul nggak? Iya, iya, iya. Kemudian berarti bisa melakukan perawatan lebih komprehensif. Kemudian dokternya juga melakukan tindakan tambahan, tindakan bantuan. Tapi setelah itu apa? Kembali ke Pak Jimmy. Mau nggak melakukan perubahan pola hidup sehat? Mau nggak mengubah makanannya? Mau nggak mengubah kebiasanya sehari-hari? Nah, kemudian yang saya juga sarankan adalah untuk Anda, jika ketika Anda periksa ternyata Anda diabetes, apalagi umur Anda udah banyak, Anda harus tahu bahwa proses diabetes itu sudah berlangsung lama. Sudah ada proses penyumbatan pembuluh darah. Kalau itu sampai terjadi, sebetulnya apa yang bisa terjadi? Bukan hanya amputasi, bisa saja kena serangan jantung, kita bisa kena stroke, bisa kena gagal ginjal. Nah, itu dia. Maka saya sarankan, Anda lakukan pemeriksaan, kemudian ikuti resep dari dokter ketika dokter memberikan obat. Nah, kemudian saya mau sarankan Anda segera bertindak sekarang juga menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah untuk mencegah masalah pada diabetes. Tadi saya sudah bilang, orang diabetes itu kemungkinan pembuluh darahnya sudah ada penyumbatan di sekujur tubuh. Jadi dengan bantuan teknologi laser, pembuluh darah dibuka, tensi bisa turun, kemudian agregasi trombosi terurai, dampaknya apa? Kualitas darah kita perbaiki dan ketika agregasi trombosi terurai, gula darah, kolesterol bisa terpakai membantu gula darah kita turun. Pemirsa, kedatangan Pak Jimmy ke GoHealthy ini menjadi contoh bahwa diabetes ini komplikasinya memang kemana-mana. Jadi waspadai jika diabetes, gula darah tidak terkontrol, hati-hati ya, amputasi menanti Anda. Kalau saja seandainya rutin medical check-up, jadi lain mungkin ya. Karena tahu dari awal bagaimana diantisipasi. Makanya ini GoHealthy bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideras memberikan kepada Anda voucher di sekal 50 persen. Ini untuk mengajak Anda semua, yuk kita medical check-up yuk. Nah, nanti Code of Voucher akan muncul di akhir acara. Makanya terus bersama dengan kami, kita akan belajar sama-sama di sini bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena penyakit diabetes, bahkan sampai amputasi. Kita kembali sesaat lagi Tapa di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Bisa kembali lagi kita masih belajar sama-sama di sini. Ada Pak Jimmy yang datang ke studio dan bercerita kepada kita bagaimana perjalanannya menderita diabetes tapi kemudian juga diawali dengan kakinya yang langsung diamputasi. Nah, itu dia. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya kaki kena diabetes sampai diamputasi sampai teman saya sendiri mengalaminya. Pak Jimmy mungkin boleh sharing ke kita. Waktu itu kan kakinya sempat sakit, sempat bengkak. Sampai luka, gerowok gitu ya. Iya, lukanya aja kalau lihatin tadi di segmen yang awal kan karena karena lihatin ke aku tuh aku juga sampai kaget gitu kan ya. Nggak berani ngeliatin, Pak Mirsa. Aktivitas gimana Pak Jimmy? Sangat terganggu. Kurang lebih setahun deh. Berarti Bapak nggak kerja? Nggak. Nggak ada pemasukan finansial juga? Tidak. Bang Faidun juga tadi sudah melihat fotonya juga itu menakutkan dan memang terbukti beliau sampai nggak bisa jalan sama sekali. Betul. Repot banget kalau udah sampai kesehatan kita terganggu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain bener-bener udah gitu nyusahin orang. Artinya apa? Hari ini kita mau belajar untuk mau menjaga kesehatan kita. Yuk cegah diabetes supaya gula darah Anda terkontrol. Kalau udah sampai kejadian, tadi luka, itu kalau udah sampai infeksi, busuk, jaringannya mati, dipotong. Lakukan perubahan, lakukan pola hidup sehat, tapi sebenarnya memang saya minta untuk cek. khususnya Anda yang usia di atas 40 tahun, ceklah kesehatan. Minimal gula darah, kolesterol, tensi Anda periksa. Ya. Sebab kalau sudah naik, berarti sudah ada masalah dalam tubuh Anda. Kemudian, konsultasi ke dokter, obat apa yang mungkin dipakai. Kemudian, gunakan teknologi laser. Teknologi laser ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah kita mencegah potensi komplikasi kalau Anda ternyata punya diabetes. Kenapa? Karena pada diabetes itu, pembuluh darah itu sudah menyempit. Kemudian, ada sumbatan. Nah, teknologi laser membantu membuka pembuluh darah tadi. Sehingga, gula darah kita bisa terkontrol. Nah, kemudian, apalagi, ketika Anda menggunakan teknologi laser, gumpalan darah, akibat pengentalan darah yang biasanya lazim dialami oleh penderita diabetes, itu bisa dibantu diurai. Sehingga, ketika diurai, gula darah, kolesterol, bisa dipakai oleh tubuh kita. Orang yang kena diabetes, itu pembuluh darah-pembuluh darah kecil. Misalnya, yang di kakinya itu tersumbat. Jadi, nggak bisa nganter makanan. Teknologi laser ini sendiri, memang, khusus untuk Anda yang kena diabetes, pertama, adalah membantu darah dan pembuluh darah di pergelangan tangan untuk kesehatan secara umum. Tapi, teknologi laser juga bisa dipakai di luka diabetes. Jadi, itu ada perangkat lain pada teknologi laser yang membantu kalau kita tempelkan di luka diabetes, itu membantu regenerasi sel. Membantu pemulihan sel. Dan membantu mencegah terjadinya komplikasi. Karena teknologi laser itu, selain membuka pembuluh darah, juga membantu mengurangi peradangan. Oke, ini makanya kepada pemirsa nih ya, Kak Ronald, kita ingatkan terus ya, yuk sama-sama kita cegah, yuk. Bukan berarti kemudian kita merasa sehat-sehat aja, ternyata nggak ada apa-apa. Harus kehidupan sehat nih, pelan-pelan kita jaga gitu ya, Kak Ronald ya. Iya, nah kita belajar bukan hanya dari Pak Jimmy, tapi juga dari kisah. Ini masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ya, untuk mengatasi keluhan kesehatannya. Ini dia kisahnya. Pertama, saya akan diabetes. Setelah diabetes, terjadilah setruk. Setruk ini kira-kira udah 4 tahun. Setelah saya memakai teknologi laser ini, kira-kira 1 bulan, saya udah perubahan. Terasa buat saya sendiri untuk teknologi laser ini, dari saya susah berjalan hingga saya bisa untuk berjalan. Saya mencapkan terima kasih pada teknologi laser yang berguna untuk saya dan mudah-mudah berguna untuk masyarakat dan lainnya. Wah, senang deh dengar ceritanya. Tapi emang harus diusahakan. Nggak bisa ujuk-ujuk dapat kesehatan yang nggak bisa. kesehatan itu memang harus diperjuangkan. Pak Jimmy, Pak Jimmy kan memang bercerita kepada kita mengenai kaki. Sadar juga nggak sih Pak Jimmy kalau dari kaki mungkin jangan-jangan penyumbatannya udah ada di jantung misalnya gitu. Aduh, serangan jantung. Atau ada di kepala. Kepala jadi struk atau di ginjal gitu. Kira-kira sadar nggak sampai ke sana? Mikir ke sana nggak Pak? Iya. Di sekitar Bapak mungkin teman atau saudara ada nggak Pak yang punya diabetes juga yang sampai komplikasi? Ada. Siapa Pak? Tetangga. Tetangga kenapa? nggak memikirkan pola makannya terus sering minum manis-manis atau gimana gitu. Jadi komplikasinya sampai ke mana Pak Jimmy? Oh, jantung. Jantung. Tetangganya sampai ke jantung. Nah itu dia Pak. Punya diabetes ya, kadar gula yang tinggi dalam darah itu memang menakutkan. Tapi sebisa nahannya kita dalam konsumsi gula kan ada kadar apa, ada gula yang tersembunyi tuh. Betul. Saya jadi penasaran sebetulnya seberapa banyak gula yang bisa kita konsumsi per hari dalam batas aman yang sampai tidak mengganggu kesehatan. Itu loh penasaran dong. Wih, tanya Bang Paidon? Boleh. Jawabnya nanti aja Bang Paidon. Udah siap-siap Bang Paidon. Tuh, sampai berdiri dia. Semangat soalnya pengen dilasi. Nanti di segmen berikutnya ya sabar ya Pak Pirsa ya. Sekarang gimana kalau kita ajak pemirsa untuk medika check up dulu? Gimana kan Ronald? Setuju. Setuju ya. Ada voucher yang akan diberikan kepada Anda. Kode vouchernya akan muncul di akhir acara. Ini bisa Anda gunakan untuk medika check up. Kerjasama dengan rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres diskonnya hingga 50%. Ini penting buat Anda melakukan tes kadar gula dalam darah karena nggak tahu tiba-tiba diabetes yang tinggi kan kalau... Wuduh, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Nanti ya, nggak sampai ya. Efek jangka panjangnya aku nggak suka. Iya. Sekarang kita menuju ke Mas Panji ya untuk informasi mengenai teknologi yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Teknologi laser hadir dengan lebih praktis dan juga portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri. Ini namanya adalah Dr. Laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low-level laser dan sudah terdaftar resmi di pemerintah dan menggunakan 10 titik mata laser dan 3 warna laser nih. Ada merah, biru, dan juga kuning. Yang kombinasinya ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Dan bahkan nih, kalau misalnya Anda menghubungi kami sekarang juga nih lewat nomor telepon yang tertera, Anda akan mendapatkan intranasal trafikit yang dapat digunakan pada rongga hidung. Dan bahkan, Anda juga bisa menambahkan aksesoris lainnya yaitu laser pad. Dan yang lebih baiknya adalah Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena dengan kita menggunakan dokter laser, Anda cukup menggunakannya dua kali saja dalam satu hari. Pagi dan juga malam dengan durasi 15 sampai 60 menit. Yang artinya, Anda dan keluarga bisa bersama-sama merasakan manfaat dari dokter laser. Coba handphonenya diambil, kemudian di foto nomor ini supaya Anda bisa menghubungi kantis sekarang atau kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Pemisah kita kembali lagi, kita belajar bersama-sama di sini, saat ini kita lagi membahas mengenai penyakit diabetes yang kemudian bisa berujung amputasi. Tapi kan memang ada beberapa ciri-ciri dari penyakit ini ya, Kak Ronald ya? Pemirsa sering juga kami bahas bahwa salah satu ciri dari mereka yang punya diabetes adalah berat badan yang turun drastis. Pak Jimmy, berat badannya dulu turun drastis enggak ketika punya diabetes? Iya, dari 66 sampai 47. Orang ketika turun berat badan padahal enggak menjalankan program diet dengan olahraga, tiba-tiba turun, hati-hati. Ada sesuatu yang terjadi, salah satunya diabetes. Nah, kenapa diabetes itu beratnya bisa turun mendadak? Karena, saya udah bilang tadi, pembuluh darahnya itu tersumbat. Kemudian terjadi penggumpalan darah. Ketika terjadi penggumpalan darah, maka si gula yang ada itu terikat, nempel, bergerombol-gerombol dalam agregasi trombosi tadi. Jadi gula itu enggak bisa dihantar ke dalam sel. Itu satu. Kedua, yang menjadi konsumen gula itu kan otot. Otot kita selama puluhan tahun, pola makannya kayakan gula dan goreng, otot kita ini sebetulnya ketutupan lemak di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kita gunakan teknologi lasernya. Teknologi laser membantu membuka pembuluh darah, sehingga darah yang kental bisa menjadi lebih encer secara alami. Kedua, teknologi laser membantu mengurai agregasi trombosit, sehingga ketika sel darah bisa terurai dengan bantuan teknologi laser, gulanya bisa diantar masuk ke dalam sel. Ketiga, di dalam sel, teknologi laser membantu mengaktifkan mitokondria, sehingga gula bisa dipakai. Itu sebabnya, menggunakan teknologi laser adalah salah satu cara untuk membantu Anda mengontrol gula darah Anda, membantu proses penyembuhan diabetes, dan mencegah komplikasi kalau Anda mengalami diabetes. Bang Paidon, sorry nih, saya mau nanya nih, setelah saya operasi kan, dinyatakan sudah sembuh nih, tapi kaki sebelah kanan saya nih, masih kaku tuh, rasa-rasa kaku, apa solusinya? untuk sehat, karena diabetes itu nggak bisa karena satu cara. Semuanya harus dikerjakan. Pola hidup sehatnya harus dikerjakan. Pak Jimmy juga harus belajar mengubah makanannya, khususnya makanan yang berhubungan dengan gula darah. Pilih makanan, sumber karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Daripada nasi putih, tukar nasi merah. Daripada roti putih, tukar roti gandum. Daripada makan cemilan-cemilan yang banyak tepung-tepungnya, kita bisa mulai belajar makan ubi, makan singkong, berkacang hijau. Dan kalau gula, saya sarankan pakai gula aren atau madu. Ini jangan ditawar. Memang nggak enak, tapi lebih baik nggak enak dikit daripada nggak enak banyak. Kedua, mau nggak mau harus olahraga. Pak Jimmy olahraga apa nggak? Ya, olahraga. Kalau ingat. Jadi olahraga itu wajib. Berapa kali seminggu? 5-6 kali seminggu. Nah, kemudian, kalau memang untuk membantu pemulihan jaringan, saya sarankan sama Anda untuk rutin mengkonsumsi kunyit. Kunyit itu membantu pemulihan jaringan rusak. Kunyitnya, kunyit apa? Kunyitnya diparut, dikasih air panas, nanti boleh kasih minyak zaitun, kasih lemon, rutin sehari sekali atau sehari dua kali juga boleh. Nah, setelah ini semua dikerjakan. Apa yang bisa kita lakukan? Tambahan, gunakan teknologi lasernya. Teknologi laser membantu meningkatkan sirkulasi darah khususnya jika Anda punya masalah di tempat yang ada luka diabetes. Di luar itu, teknologi laser juga dipakai untuk menjaga kesehatan dan pemulihan darah di pergelangan tangan kita. Saya inginkan sama Anda, kalau Anda tidak mau jaga kesehatan, Anda bisa kehilangan nyaman dan lebih cepat dari yang seharusnya. Waduh, sudah dibilang gitu, masa tidak nurut juga, itu sudah kalimat yang lebih bernanda motivator ini. Bang Pahidon ini bukan hanya alih kesehatan juga. Dan memang kita juga setiap hari di sini juga belajar terus ya, Kang Ronald. Termasuk cerita yang berikut ini, ini masyarakat yang juga belajar untuk memperbaiki kesehatannya. Seperti tadi Bang Pahidon bilang, memodifikasi gaya hidupnya, pola hidupnya, olahraganya, dan juga menggunakan teknologi. Kita lihat sama-sama. Ini dia ceritanya. Saya ada sakit jantung yang awalnya dimulai dari sakit gula yang menahun. Sudah 25 tahun yang lalu saya sakit gula. Saya harus pasang ring. Karena saya terkena serangan jantung di jalan. Saya menggunakan teknologi laser hampir 2 tahun ini terasa sekali di badan, di kesehatan, serta di tenaga, fresh, segar, dan bugar. Beraktifitas enak. Jadi mengenai diabetes ya Pak Mirsa, diabetes ini sebetulnya tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengendalikannya. Pak Jimmy, sebetulnya apa sih yang menjadi harapan Pak Jimmy kalau punya motivasi untuk bisa hidup lebih sehat lagi? Kita mengontrol pola makan, terus kalau bisa jangan makan yang manis-manis gitu. Bisa nggak tuh? Ya, saya coba. Semangat terus ya. Semangat Pak. Oke, semangat. Senang dengarnya. Bapak Idan, apa yang kemudian bisa diringkas dari cerita kita hari ini? Kita harus melakukan kombinasi semuanya. Kita harus mau mengubah gaya hidup kita. Itu wajib, nggak usah ditawar. Makan sehat, olahraga, jangan ditawar. Kedua, gunakan alat kesehatan teknologi laser, pakai. Ya, karena teknologi laser ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Kemudian, jika ada saran obat dari dokter, lakukan konsumsi sesuai aturan yang ditulis oleh dokter Anda. Jadi, saya ingatkan sama Anda, bahwa pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, dan rehabilitasi bisa menjadi optimal kalau kita kerjakan semua berbarengan. Salam sehat untuk Anda. Makasih banyak loh Bang Paidon. Terima kasih banyak juga Pak Jimmy. Udah mau berbagi bersama kita. Semangat terus Pak Jimmy. Semangat. Semangat juga kepada Anda pemisah untuk terus kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita semua ini. Sudah hadir? Wih, kode vouchernya sudah muncul. Untuk medika check up yang sudah menunggu dari tadi, ini dia kode vouchernya, tapi jangan lupa untuk melakukan reservasi, kan ada nomor WhatsAppnya. Wih. Sekarang, kita pamit dulu saatnya kita menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Ayo, kita bersama menjaga kesehatan, dan kita lengkapi kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser. Karena memang dokter laser ini dihadirkan ke Indonesia tahun 2011 ini dengan tujuan supaya kami bisa bersama-sama membantu menjaga kesehatan Anda. Dan sebagai salah satu bentuk komitmen kami, kami juga sudah bekerjasama dengan Metro TV sudah lebih dari 3 tahun, bahkan sudah mau 4 tahun, supaya kami bisa setiap hari hadir di hadapan Anda, memberikan informasi, edukasi kesehatan, supaya kita bersama bisa hidup lebih sehat lagi. Tapi sekarang, pilihannya ada di tangan Anda. Bagaimana dengan masa depan Anda? Bagaimana dengan kesehatan Anda? Ambil keputusan sekarang juga untuk hidup lebih sehat. Dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sekarang juga, dan rasakan manfaat dari dokter laser untuk diri Anda dan keluarga. Ingat teknologi laser? Ingat dokter laser. Terima kasih telah menonton! Metro TV Terima kasih telah menonton!